Hai semuanya, balik lagi sama aku KK Dan hari ini aku gak akan live streaming dulu nih guys Karena aku bakalan bikin konten lagi Aku hari ini bakalan nge-remake bajuku Bajunya Nata dan bajunya Fanny Waktu acara pernikannya si Fanny guys Seperti yang ada di sebelah sini, oke? Nanti aku bakalan kasih gambarnya di sebelah sini Mungkin kalian yang masih belum tau Baju kita kayak gimana waktu di acara Ya kira-kira seperti inilah Tapi guys, kan karena item di Roblox itu minim ya Jadi aku bakalan mencoba untuk membuat semirip mungkin Jadi gak bisa 100% mirip guys Jadi langsung aja kita ke videonya Oke, aku udah top up 754 Roblox ini guys Dan ini udah ada di avatar shopnya Oke, karena pas acara pernikahan itu Fanny adalah ratunya, dia prinsesnya Jadi aku mungkin bakalan coba untuk bikin avatarnya si Fanny dulu guys Oke, kita mulai dari part yang paling penting di si Fanny Yaitu wedding dressnya Kita coba cari gaun kali ya Ini mirip, ini lumayan mirip Tapi aku kurang suka karena detailnya gak begitu bagus Ini mirip banget sih Ini mirip banget sih, ini paling cocok sih kayaknya Walaupun ini tuh bukan Sabrina ya Tapi di depannya ini itu seolah-olah itu dia keliatan kayak Sabrina guys Jadi mungkin kita bakalan pilih yang ini buat wedding dressnya si Fanny guys Sekarang bagian terpenting yang kedua Yaitu rambut Aku suka ini sih, ini mirip sih Jadi kayak modelnya tuh ke belakang gitu rambutnya Kita coba cari-cari lagi guys Mana tau ada yang lebih bagus Ini lucu sih Tapi ada poni curtainnya gini Oke, aku udah cari Sampai ke bawah-bawah Dan aku gak nemuin satupun yang Menurut aku lebih cocok Daripada yang kita nemu di awal tadi sih Oke, ini sudah selesai ya Ini cocok sih guys sama makotanya si Fanny Ini mirip sih Cuman emang ini mutiara Bukan kayak diamond gitu Tapi gak apa-apa Ini paling mirip Jadi aku bakalan pake Sekarang kita coba cari kalung Nah, kalung ini itu aku gak tau nih Di Roblox bakalan ada apa enggak Tapi kita coba cari aja ya Ya, kalungnya Fanny tuh mirip-mirip kayak gini guys Cuman dia itu lebih segitiga sih Kalau ini kan bener-bener bulat gitu kan Si Fanny itu kan nikah bawa buket bunga gitu guys Nah, aku mau kasih buket bunga Nah, ini disini pilihannya cuman dikit sih Dan menurut aku ini gak ada yang mirip sih Sama punya si Fanny Cuman karena si Fanny itu kan suka warna pink kan Mungkin aku bakalan kasih ini Oke, jadi udah kelar nih guys Fanny waktu nikahan Oke, jadi kita udah berhasil remake Fanny waktu nikahan Versi Roblox nih guys Menurut kalian gimana? Udah mirip apa belum? Nah, sekarang aku mau coba buat bikin karakternya si Nata dulu guys Oke, sekarang kita beralih ke si Nata Nah, Nata itu waktu ke pestanya Fanny Dia itu pake baju yang warnanya itu mint green Cocok banget di dia Dia keliatan cantik banget Coba kita cari yang mint green Oke guys, karena aku gak bisa nemuin apapun yang mirip sama bajunya Nata Mungkin aku bakalan mix and match sendiri kali ya Tapi yang warnanya itu mint green Jadi masih tetep keliatan seperti Nata Waktu dateng ke acaranya si Fanny gitu ya Aku gak bisa nemuin outer sih guys Yang warna mint green Jadi mungkin untuk bajunya Nata itu Aku bakalan biarin kayak gini aja ya kan Jadi waktu ke acaranya si Fanny itu Rambutnya Nata itu warnanya coklat guys Dan rambutnya dia kan pendek nih Semacam inilah Lalu di curly Jadi semacam ini Tapi tanpa poni guys Jadi poninya Nata itu gak kayak gini ya Aduh, aku tuh pengen yang ini loh Tapi sayangnya abu-abu Mungkin kita coba beli kali ya Mana tau kalau kita beli Dia akan berubah warna Dan aku bakalan beli yang ini juga Jadi just in case aja Mana tau yang tadi ternyata gak berubah warna Aku bakalan pake yang ini guys Nah waktu ke acaranya Fanny Si Nata itu pake kalung guys Jadi kita bakalan cariin kalung buat Nata Aku suka yang ini sih Tapi ini tuh berlayer guys Sedangkan kalungnya si Nata itu enggak ya Mungkin ini Oke, kayaknya aku bakalan ambil ini deh Soalnya mirip banget sama kalungnya Nata Walaupun bentuknya gak sama Tapi vibesnya tuh sama gitu Dan si Nata itu juga bawa tas warna putih guys Jadi kita bakalan coba cari white bag Nah disini ada banyak banget Dia itu pake tas yang mirip-mirip kayak gini guys Oke, kayaknya ini paling cocok sih sama Nata Aku suka sih sama ini Ini juga cocok sama bajunya Nata juga Jadi mungkin kita bakalan pake yang ini aja Kacamatanya, kalau gak salah aku juga punya nih Kacamata yang udah mirip banget sama punya Nata Oke, jadi ini mungkin Avatarnya si Nata kayak gini guys Jadi ini kira-kira Nata itu waktu dateng ke acaranya Fanny Bajunya dia tuh kayak gini Walaupun gak mirip banget ya Soalnya susah banget cari baju kayak style modelnya Nata itu Di Roblox Aku gak nemu sama sekali Aku udah scroll-scroll hampir setengah jam Tetep gak nemu Tapi ya, semoga kalian suka sama hasilnya Oke? Oke guys, yang terakhir Aku bakalan bikin avatar diriku sendiri Waktu aku dateng ke acaranya si Fanny Waktu itu aku pake baju warna ungu-ungu lilek gitu Tapi aku gak tau nih di Roblox bakalan ada apa enggak Jadi kita coba cari aja ya Oke, sekarang aku bakalan cari dress ungu Kayak punya aku guys Aku gak tau nih bakalan ada apa enggak Tapi semoga aja ada ya Sepertinya sih gak akan ada guys Cuman kita coba cari aja ya Yang semirip mungkin Ada ini? Gak mungkin sih Gak kayak gitu dressku guys Ngawur Aku gak nemu sama sekali guys Malahan guys Aduh gimana dong ini? Ada yang ini guys Kayaknya sih aku bakalan pake yang ini ya Karena aku gak nemu lagi yang lain Coba kalau purple apakah ada? Uh, ada yang ini Ini lebih mirip sih Warnanya lebih ini sih Lebih oke sih daripada yang tadi Ya, mungkin aku bakalan ambil yang ini kali ya Buat dress aku Walaupun ini itu Dia gak panjang sampai ke bawah Kayak punya aku yang aku pake Cuman Sepertinya ini paling mirip Jadi kita bikin versi yang short dress aja kali ya Yang dressnya tuh pendek Oke, kita beli yang ini Lalu aku bakalan cari rambut guys Soalnya ini aku masih botak guys Kita cari rambut Nah, rambutku Waktu ke acaranya Fanny itu Kayak diikat setengah gitu guys Nah, kayak rambutku yang sekarang ini Tapi bedanya Waktu itu aku di curly gitu Jadi mungkin aku bakalan cari curly hair lagi ya Ya, mirip-mirip seperti ini Tapi rambutku gak sebanyak ini ya guys ya Kayak gini Tapi ini terlalu banyak sih yang diangkat ya Oh, ini nih Ini yang seperti ini nih guys Tapi ini warnanya blonde ya Aku carinya yang mungkin warna coklat Atau gak warna hitam Ah, ini dia guys Yang warna hitam guys Karena rambutku tuh aslinya Sebenernya coklat sih Cuman di foto tuh keliatannya Hitamnya tuh hitam pekat ya Kita beli yang ini Aku bakalan cari kalungnya Aku tuh pake kalung mutiara guys Jadi kita cari necklace Yang ini sih Tapi ini ternyata aku udah punya itemnya Jadi aku bakalan coba langsung pake aja dari inventory Aku bakalan coba untuk pilih wajah buat aku Yang aku udah punya di inventory Soalnya robuxku sisa 4 Sisa 4 guys Oke, mungkin aku bakalan pilih muka yang ini aja sih guys Soalnya ini paling normal yang ada di inventory aku Gak bisa rambutku guys Astaga Oke, jadi aku bakalan kasih liat ke kalian dulu nih Sebelum aku closing Kita tadi udah bikin avatar yang kayak gimana aja Yang pertama Ini yang paling aku suka Ini adalah favorit aku guys Ini si Fanny guys Jadi ini adalah Fanny Pake wedding dressnya dia Waktu di acara pernikahannya dia Dia pake dress yang model kayak gini Terus ada tiara kecil Pake kalung juga Dan bawa buket bunga pastinya Nah, lalu yang kedua Ini si Nata guys Si Nata Cuman ini aku udah berusaha semaksimal mungkin Untuk bikin avatarnya Nata itu Mirip sama dia Waktu dia pergi ke acaranya si Fanny guys Jadi rambutnya Nata itu di curly Terus dia tetep pake kacamata Karena dia gak nyaman kalo pake softline Bajunya warna mint green gitu Bawa tas warna putih Pake kalung pendant gitu guys Dan dia pake sepatu warna putih Dan yang terakhir Ini aku guys Jadi aku kan suka banget Rambutku kayak diangkat setengah gitu Kayak sekarang ini Nah, waktu acaranya si Fanny itu Rambutku tuh diangkat setengah gini Tapi di curly Jadi aku cari Yang semirip mungkin Yang ada di Roblox Dan aku nemuin rambut ini guys Menurut aku ini rambutnya lucu banget sih Terus aku pake baju Dress warna ungu juga Harusnya ini tuh panjang Tapi karena aku gak bisa nemu di Roblox Yang mirip dan panjang Jadinya aku pilih yang ini guys Karena ini paling mendekati Terus aku juga pake kalung mutiara Waktu ke acaranya Fanny Dan bawa dompet kecil warna ungu juga So ya itu tadi guys Aku remake Baju aku Nata dan Fanny Waktu acara pernikahannya si Fanny Menjadi avatar Roblox aku guys Kira-kira kalian suka Atau gak sama hasilnya Oke, jadi thank you ya Semuanya yang udah nontonin dari awal sampe akhir Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe Dan kalo misalnya kalian suka Sama konten aku yang kayak gini Coba kalian komen di bawah Kira-kira avatar Roblox Apalagi yang harus aku bikin ke depannya Oke, thank you semuanya Bye-bye Bye